Hai disitu bias sobat surau setelah biasa hai 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 Welcome to channel Aletensis belum nonton jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis ya guys terus diklik loncengnya biar nggak ketinggalan update-update Mimin iklannya jangan di skip berjajan Mimin Mimin mau nge-review sedikit kan ceritanya si suku kan abis nampar sulit tuh di lokasi syuting pas pulang si 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 yang yang siang itu nanya gini tangannya nggak papa jadi ngawatir tangannya terluka guys namparin orang gitu ya terus kata si suku nggak nggak kenapa-kenapa terus si suku bilang ke si suku mau pindah dari sini katanya gitu terus kata sih yang gini emang ada tempat yang lebih baik di buat kamu daripada yang daripada tinggal di sini katanya gitu pasti pikir-pikir si suku mikir nih emang enggak ada tempat yang lebih baik 4 tinggal daripada di kediamannya jiang gitu kan kalau di tempat lain kan keluarga su kan pasti pasti nyari kemana-mana tapi kan kalau di keluarga jiang kan nggak mungkin dia macam-macam disitu gitu terus akhirnya dia mau tinggal di tempat yang udah juhur guys tapi jangan lupa sholat ya lanjut nah dia mau tinggal di rumahnya cuman ada syaratnya apakah syaratnya selamat menonton ya guys eh abaikan apa yang mimpin lakukan oke oke selamat menonton nana fu kata man-man nih guys aku sudah menemukan jawabannya aku akan terus menjadi asistenmu kata si man-man si man-man udah optimis nih guys hanya dengan menjadi kuat aku tidak bisa diintimidasi aku tak bisa lagi melarikan diri jadi dia harus kuat oke tapi aku akan membintangi yun apakah kamu takut atas si sufu nih guys aku siap kata man-man si sufu nya kembali semangat nih guys dapat dukungan dari keluarga terdekat teman terdekat terus teman terdekat aja jadi asistennya lagi balik jadi asistennya lagi perang telah dimulai suli aku tidak akan membiarkanmu jadi utangnya dia yang bertahun-tahun lalu dia harus membayarnya kan guys ceritanya oke esokan harinya di kediaman ziang nih guys rumahnya cakep banget ya hmm bak istana kata si yuli beauty apakah kamu membawa sansan dan wu wu nih sisi gemoy ini momi harus mengerjakan beberapa tugas ayo pulang setelah makan kata si sufu sudah berperang dengan suli membuat suli tersinggung sama aja menyinggung keluarga su aku tidak bisa tinggal disini lagi juga tidak yang ziyang sisi hubungan hubungan antara aku dan keluarga suku orang baik soalnya ini dia khawatir ini di sufu nih jadi dia harus berusaha pengen balik lagi ke ke kontrakan dia yang lama bu bukan kayak ini rumahmu disana diteror sangat berbahaya katanya si san san beauty liu-liu sangat ketakutan liu-liu tidak ingin tercipret darah ayam kata si bontot nih guys si gemoy nangis dia gak mau balik lagi ke kontrakan yang lama soalnya kan ada teror oke kita bicara tentang kembali nanti ayo kita makan dulu kata mamahnya kata mominya oke su liu adalah artis kecil benar-benar tidak ada hubungannya dengan dia dia kan dia artis cilik nih guys si liu-liu sufo ketemu sama ziang nih tiba-tiba romantis banget si ziang si ziang sama sufo lagi berbicara daripada kamu mengkhawatirkan diriku dan mengandalkan ke cantikanmu itu bukan gayamu terus bersembunyi-bersembunyi juga bukan gayanya dia katanya gitu terus si ziang bisikin si sufo nih guys ini adalah tempat teraman di kota lakukan apa yang kamu inginkan aku akan melakukan sisanya jadi dia bisa berbuat apa aja nanti dibantu sama si ziang mama ayah makan kata si uwu terus si uwu ditarik sih sama si sansan kata sansan kenapa kata si susi si uwu malu tuh langsung dibekap gitu sama si sansan saat ayah dan ibu saling mencintai dan berbincang jangan diganggu kata si sansan bingung kan tuh si uwu dia mah bocil polos ayah dan ibu ketika mereka saling mencintai tidak boleh diganggunya kata si sansan dia masih bengong pria polos wu dan setiap hari berurusan dengan komputer tidak bakal mengerti tentang asrama eh asrama asmara pria polos ya dari segi pandangnya si sansan sama si uwu berbeda guys kalau sansan udah dia membayanginnya bayangin ayahnya sama ibunya si uwu dia mah liat komputer benar mulu jadi gak ngerti aku aku tau kata si sufu nih guys dia benar itu benar-benar bukan gaya aku untuk bersembunyi bahkan aku pindah ke rumah kontrakan suli akan menemukannya dan anak-anak jika tinggal disini keluarga su tidak akan bertindak keluarga jian adalah keluarga yang sangat kaya bahkan jika dia mendapat masalah pasti akan gak bisa mengatasinya jika aku mulai peduli itu akan kacau karena taut kelibatkan jian aku sepertinya mulai peduli padanya baiklah aku akan tinggal disini sementara thanks for watching jangan lupa di subscribe like and comment see you bye bye